Halo guys, David disini dan ini adalah LG K10 2017. HP ini adalah edisi lanjutan dari K10 yang diluncurin tahun lalu. Jadi jangan salah pilih ya, kecuali anda memang pengen edisi 2016 yang harganya lebih murah 700 ribu. Untuk edisi 2017 ini harga resminya adalah 2,7 jutaan. Tapi kalau anda pintar nyari, ada toko yang jual HP ini dengan harga 2,5 jutaan. Link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi. Tapi sebelum anda mutusin buat beli atau enggak, tentunya kita review dulu HPnya, mulai dari bagian desain dulu. Waktu pertama kali memegang K10 2017, kesan pertama saya adalah HP ini kerasa tipis. Setelah saya pake selama seminggu lebih pun, kesan itu sama sekali gak berubah berkat trik desainnya yang terbilang cerdik. Ya, walaupun angka ketebalan HP ini lebih tinggi dibanding Galaxy A5, tapi HP ini bisa kerasa lebih tipis di tangan berkat adanya lengkungan di bagian belakang. Yang ngasih ilusi ke tangan kita kalau HP yang dipegang adalah HP yang tipis. Sayangnya, K10 2017 ini kerasa lumayan lebar di tangan. Kalau HP ini dibuat seramping A5 atau G6, tapi rasa tipisnya tetap terjaga, pasti bakal mantep. Di bagian depan atas HP ini, kita akan menemukan kamera depan 5MP, sensor proximity, sensor cahaya, dan earpiece. Gak ada LED notifikasi di HP ini. Di bagian depan bawah, kita akan menemukan logo LG, karena HP ini menggunakan tombol menu di dalam layar. Di sebelah kiri, kita akan menemukan tombol volume. Di sebelah kanan gak ada apa-apa, di bagian atas ada mikrofon. Dan di bagian bawah ada jack audio 3,5mm, mikrofon, plus port micro USB. Sementara di bagian belakang ada kamera 13MP, LED flash, tombol power yang juga bisa dipakai sebagai sensor titik jari, logo LG, dan speaker. Walaupun bagian belakang HP ini punya key lawan ala-ala logam, tapi sebenarnya bagian ini terbuat dari plastik dan bisa dilepas. Ketika dibuka, kita akan menemukan baterai berkapasitas 2.800 mAh, 2 slot kartu nano SIM, dan 1 slot kartu micro SD. Secara penampilan, saya gak ngerasa ada yang spesial dari desain K1017. HP ini gak keliatan mewah, tapi juga gak keliatan murahan. Saya rasa kebanyakan orang bakal bisa menebak harganya dengan tepat hanya dengan melihat desainnya. Di bagian display, saya agak terganggu sama sistem auto brightness-nya yang gak konsisten. Kadang brightness-nya udah pas, tapi kadang terlalu gelap dan kadang terlalu terang. Sehingga saya mutusin aja buat gak pake auto brightness di HP ini. Kalau kualitas tampilan gambarnya sendiri juga biasa aja. Warnanya termasuk cukup sopan karena gak segonjreng layar AMOLED atau layar IPS G6 yang memang sudah pake teknologi Dolby Vision. Tapi selama gak dibandingin sama HP yang memang lebih mahal, saya sendiri udah kebiasa sama pola warna kayak gini dan rasanya puas-puas aja, walaupun memang gak kerasa wow. Sebelum kita lanjut ke bagian performa, saya bacain dulu spesifikasi dari HP ini. LG K10 2017 menggunakan prosesor Mediatek 6750, GPU Mali-T860 MP2, RAM 2GB, memori internal 16GB, kamera belakang 13MP, kamera depan 5MP, baterai 2800 mAh, dan sudah menjalankan sistem operasi Android 7.0 Nougat. Ya, 7.0 Nougat. LG memang jadi salah satu vendor yang suka ngasih sistem operasi terbaru ke HP mereka. Waktu saya bandingin sama LG G6, penampilan UI-nya pun kerasa mirip banget. Sehingga K10 17 ini bisa lah ngasih sedikit pengalaman ala-ala flagship-nya LG. Di dalam OS terbaru ini, kita bakal nemuin sistem yang lumayan mirip sama HP LG sebelumnya. Kayak pilihan buat mengubah layout tombol-tombol di bagian bawah, terus tampilan option yang kelihatan lebih rapi, terus ada juga pilihan buat merubah icon aplikasi walaupun icon-nya sama sekali nggak nyambung sama isi aplikasinya, terus pilihan buat mengubah tampilan homescreen. Tapi buat bagian depan homescreen ini, saya masih belum yakin. Karena pilihan untuk menggunakan app drawer nggak ada di G6. Pilihan itu juga nggak ada di K10 yang didisplay waktu acara peluncuran kemarin. Jadi, saya nggak bisa jamin di bagian ini ya, mungkin HP yang saya review ini doang yang hoki. Software-nya sendiri sudah yang paling update. Selain UI yang khas, fingerprint di bagian belakang HP ini juga punya fitur tambahan, yaitu sentuh 1 kali buat mengambil foto selfie, terus sentuh 2 kali untuk mengambil screenshot. Fitur buat mengambil screenshot ini memang praktis karena kita nggak perlu neken tombol volume plus tombol power lagi. Tapi fitur ini kadang bikin repot juga, karena ada banyak screenshot yang nggak sengaja keambil. Soalnya kan posisi alami jari teluncuk kita memang ada di area tombol power ini. Sehingga kemungkinan jari kita buat nyentuh pun bakal semakin tinggi. Buat fitur fingerprint-nya sendiri, tingkat akurasinya udah cukup bagus dan kecepatannya udah lumayan walaupun nggak ngebut banget. Ya, kira-kira mirip Redmi Note 4 lah. Di bagian performa, K10 17 termasuk oke lah, saya sama sekali nggak ada keluhan selama pemakaian. Buat ngejalanin aplikasi harian kayak WhatsApp, Duolingo, 9gag, Youtube, semuanya bisa dilakukan dengan lancar jaya. Kalau dipakai buat main game kayak Super Mario Run sama Rooms of Doom pun juga nggak ada masalah. Sementara kalau udah dipakai buat main game yang lebih berat kayak Asphalt Extreme, bakal kerasa ada sedikit frame drop di jalur tertentu, tapi overall masih enjoyable lah. Buat benchmark Antutu-nya, HP ini dapetin skor 37 ribuan dan di bagian sensor HP ini nggak punya gyroscope. Bagian yang menurut saya agak kurang dikitkan 17 adalah daya tahan baterenya. Dengan pemakaian ala saya, biasanya HP ini sudah bakal keluarin pemberitahuan kalau baterenya tinggal tersisa 15%, kalau waktu udah nunjukin pukul 5 atau 6 sore. Kalau pengen ngelanjutin pake HP ini sampai waktunya tidur, tentunya HP ini harus di-charge dulu. Kalau saya lagi agak sibuk dan jarang nyentuh HP, barulah HP ini tahan buat dipakai seharian. Tapi yang pasti nggak pernah bisa dipakai sehari lebih sih. Buat durasi nge-charge dari kondisi baterai kritis sampai penuh, HP ini butuh waktu 2,5-3 jam. Untuk kualitas kameranya, pendapat saya agak nyampur, karena saya suka hasil fotonya dalam kondisi cahaya yang cukup. Warnanya cerah, dan detailnya pun kelihatan tajam walaupun kelihatan ada campur tangan post-processing di dalamnya. Tapi kalau kondisi cahayanya lagi ala kadarnya kayak di dalam ruangan, detailnya bakal mulai hilang dan noise pun bakal mulai bermunculan. Kayaknya masalah lowlight ini memang jadi tembok pemisah HP 2 jutaan sama HP yang harganya lebih tinggi. Mau sebagus apapun kamera HP 2 juta, mau merek Samsung, LG, Xiaomi, Asus, semuanya bakal rontok kalau dikasih kondisi lowlight. Wajar sih. Soal kamera depan, bagian ini adalah salah satu keunggulan K1017 dibanding HP lain dengan harga sekelas. Karena kamera depan HP ini bisa diset ke mode wide angle alias sudut pengambilan gambar yang lebih luas. Sehingga jumlah orang yang bisa ikutan selfie rame-rame pun semakin banyak. Soal kualitasnya, kamera depan K1017 ini mirip sama kamera belakangnya. Kelihatan bagus kalau dalam kondisi cahay cukup, tapi detailnya bakal berkurang dan noise-nya bakal mulai kelihatan jelas kalau cahayanya udah pas-pasang. Kesimpulannya, LG K1017 adalah HP yang lumayan mainstream dengan beberapa bumbu yang bikin rasanya jadi agak beda. Di bagian mainstreamnya, HP ini punya penampilan yang biasa aja, spesifikasinya pun nggak kelihatan powerful. Dan harganya juga nggak bisa dibilang murah, tapi juga nggak bisa dibilang overpriced. Ya udah pas lah. Jadi, ya sekilas HP ini memang kelihatan biasa banget. Tapi ketika udah bener-bener dicoba, barulah bumbu pembedanya kerasa. Kayak trik desain yang bikin HP ini kerasa tipis, OS Android Nougat yang jarang ditemuin di HP 2 jutaan, UI yang kelihatan fleksibel, dan fitur kamera depan wide angle. Satu-satunya kelemahan yang cukup kerasa buat saya adalah daya tahan baterainya yang bikin saya agak was-was waktu lagi ada kerjaan sarian di luar dan jauh dari sumber listrik. Untungnya sih, sampai sekarang belum kejadian sih. Demikian review Gadgeteen untuk LG K10 2017. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!